Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas pada hari ini teman-teman ya, jelang pendaftaran di SSCSN 2023. Kami ingin membahas terkait dengan 9 kategori guru honorer yang penempatannya nanti besar kemungkinan terjadi di sekolah non-induk ya, berarti penempatannya nanti bukan di sekolah induk. Tapi kalau misalkan lulus, maka kemungkinan besar penempatannya itu nanti di sekolah non-induk. Nah, jadi agak mustahil sih ya, 9 kategori ini bisa ditempatkan di sekolah induknya, sekalipun mereka ini lulus menjadi ASN P3K. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja tuduh poin ke informasinya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di P3K Guru formasi tahun 2023 nanti Bapak Ibu, yang menjadi prioritas utama ya, untuk penuntasan menjadi ASN P3K Guru, itu adalah 62.546 pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1, ada dua kemungkinan penempatannya Bapak Ibu. Apakah penempatannya nanti itu di sekolah induk, atau penempatannya nanti di sekolah non-induk. Kalau misalkan ada formasi di sekolah induk, maka otomatis guru pelamar prioritas 1 itu bakal menjadi pengunci formasi di sekolah induknya. Tapi kalau misalkan di sekolah induknya itu tidak ada formasi, maka secara otomatis nantinya pelamar P1 itu akan ditempatkan di sekolah non-induk ya, sesuai dengan hal yang ditentukan oleh Kemdik Butristek dan pemerintah daerah yang mana? Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Di seleksi tahun 2023 ini membedakan nantinya Bapak Ibu formasi seluruhnya itu pada dinas pendidikan ya. Jadi ingat untuk seleksi tahun 2023 nantinya formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan Bapak Ibu ya. Nah jadi nantinya pansel nasi itu akan memberikan WWN ya, memberikan WWN kepada dinas pendidikan untuk menentukan penempatan P1, P2, P3, P4. Jadi nantinya formasi itu akan berkumpul di dinas ya di masing-masing pemerintah daerah. Nah terkait dengan apa namanya sembilan kategori guru honorer yang ditempatkan nanti di sekolah non-induk, Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa saatnya di seleksi P3K guru ya formasi tahun 2023, Bapak Ibu bisa memperhatikan ini ya. Nah ini untuk P2 dan P3 nanti itu akan mengikuti tes cat ya bersama dengan pelamar umum juga. Kemudian nantinya untuk guru lulus PG nantinya itu A62.000 guru yang telah memenuhi nilai mbam batas pada seleksi P3K guru tahun 2021, itu nantinya Bapak Ibu ditempatkan ya. Nah nantinya itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijasa atau sertifikat yang dibiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau kita berbicara berapa sih ada sembilan kategori guru honorer ditempatkan sekolah non-induknya. Yang pertama itu adalah kami sebutkan saja Bapak Ibu ya yang pertama itu adalah P1 ya. P1 yang lulus PG tapi di sekolah induknya itu tidak terdapat formasi. Nah di sekolah induknya itu tidak ada formasi dan memang kelebihan guru ya. Nah ini mustahil teman-teman ya. Mustahil kalau ada P1 lulus kemudian di sekolah induknya itu tidak ada formasi dan memang tidak ada kebutuhan karena kelebihan guru nah otomatis itu tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya. Kemudian atau P1 ini memang tidak mempunyai sekolah induk. Kenapa dikatakan tidak mempunyai sekolah induk? Mungkin bisa saja kemarin itu dikeluarkan oleh sekolahnya ya. Tapi tetap ya terdata sebagai pelamar prioritas satu sehingga dinyatakan tidak memiliki sekolah induk. Alasannya ini dua kategori P1 ini Bapak Ibu itu akan ditempatkan ya. Nah ditempatkan di sekolah non-induk dan mustahil Bapak Ibu ya. Mustahil untuk penempatan di sekolah induknya. Jadi otomatis nanti ditempatkan di sekolah non-induk. Kemudian yang kedua adalah P1 guru swasta Bapak Ibu ya. P1 guru swasta. Nah ingat P1 guru swasta ini itu tidak ditempatkan di sekolah induknya apabila tidak punya sekolah induk atau tidak punya sekolah induk karena dikeluarkan oleh sekolahnya atau di sekolah induk P1 swasta ini tidak ada formasi dan memang tidak ada kebutuhan guru honorer yang mendesak ya. Jadi otomatis P1 swasta dengan kategori yang kami sebutkan tadi itu dipastikan tidak bisa penempatan di sekolah induknya. Logikanya seperti itu ya. Ini yang kedua. Kemudian P1 THK2 ya. Jadi yang ketiga itu adalah P1 THK2. Nah ini P1 THK2. P1 THK2 ini adalah prioritas pertama ya di seleksi P3K guru 2023 di antara semua pelamar P1. Yang paling nomor satu diprioritaskan adalah P1 THK2. Tapi P1 THK2 ini tidak ditempatkan di sekolah induknya apabila tidak ada kebutuhan. Nah jadi istilahnya di sekolah induknya ini tidak ada kebutuhan ya. Tidak ada kebutuhan atau kelebihan guru. Nah kalau di sekolah induk P1 THK2 ini tidak ada kebutuhan dan kelebihan guru maka otomatis nanti pemerintah daerah akan mencarikan penempatan di non sekolah induk. Dan mustahil ya ditempatkan di sekolah induknya. Karena di sekolah induknya sendiri itu kelebihan guru Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah P1 ya. P1 negeri ya. P1 guru sekolah negeri. Nah jadi P1 guru sekolah negeri itu bisa jadi tidak ditempatkan juga di sekolah induknya apabila di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan juga Bapak Ibu. Tidak ada kebutuhan atau kelebihan guru. Nah misalkan ini ya. Ini kan ya di sekolah C ini kan anggaplah P1 guru negeri itu di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan dan memang kelebihan guru. Sehingga tidak memungkinkan untuk ditempatkan di sekolah induknya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Kemudian yang kelima adalah P2 THK2. Nah yang kelima itu adalah P2 THK2. Nah P2 THK2 ini bisa jadi tidak ditempatkan di sekolah induknya karena penyebab utamanya adalah dia lulus seleksi. Ya ceritanya ini P2 THK2 lulus tes cat. Tapi ternyata di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan ya. Tidak ada kebutuhan dan otomatis tidak ada formasi karena memang di sekolah P2 THK2 ini itu kelebihan guru. Logikan seperti itu ya. Kelebihan guru Bapak Ibu. Sehingga mustahil untuk ditempatkan di sekolah induknya. Seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah P3 ya. P3. Kategori P3 guru sekolah negeri. Nah P3 negeri Bapak Ibu ya. Yang masa kerjanya terdata di Dapodik 3 tahun terakhir. Dan TMT-nya itu sebelum Juni 2020. Itu untuk guru honorer negeri bakalan masuk di P3 yang akan mengikuti tes cat observasi. Nah P3 guru negeri ini kebanyakan nanti kemungkinan besar tidak ditempatkan di sekolah induknya karena lulus seleksi ya. Berarti dia lulus ya lulus seleksi. Tapi tidak ada kebutuhan di sekolah induknya. Tidak ada kebutuhan di sekolah induknya karena penyebabnya ada kelebihan guru juga. Sehingga nantinya P3 sekolah negeri ini bakal dicarikan penempatan di sekolah yang masih membutuhkan guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya itu adalah P4 ya. Nah ini dia. P4 guru sekolah negeri. Nah P4 guru sekolah negeri itu kemungkinan besar juga tidak ditempatkan di sekolah induknya. Kenapa? Karena lulus seleksi tapi di sekolah induknya itu sudah full. Sudah full ASN Bapak Ibu. Jadi otomatis dikatakan tidak ada kebutuhan dan atau dikatakan dengan istilah kelebihan guru. Maka P4 guru negeri ini mustahil untuk ditempatkan di sekolah induk ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah P4 lulusan PPG. Ya ingat. Yang ke delapan itu adalah P4 ya. P4 lagi. P4 PPG. Nah P4 lulusan PPG. Kan ini tidak punya sekolah induk ya. Tidak punya sekolah induk. Tetapi lulus seleksi maka otomatis penempatannya nanti itu di sekolah non-induk Bapak Ibu. Kemudian P4 guru swasta ya. P4 yang ke sembilan P4 guru swasta. Penyebabnya sehingga tidak ditempatkan di sekolah induknya itu karena guru swasta ini lulus seleksi tetapi tidak punya sekolah induk. Karena mungkin dikeluarkan di sekolahnya atau di sekolah induknya itu kelebihan guru. Oke. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Sembilan kategori guru honorer ditempatkan di sekolah non-induk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.